Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Al-Mukarrom Bapak Dr. Randaz Kiai Haji Samsul Huda Ketua Majlis Tahkim Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah yang kami hormati Kepada para bapak dan ibu personil badan-badan PSW Pusat Tim 17 dan hadirin hadirat peserta mujadah Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Dan mujadah khusus personil PSW Pusat yang kami hormati Dengan memohon hidayah dan taufiq Allah SWT Syafaat Rasulullah SAW Dan Barakah Nadroh Gawthi Hadadzaman R.A Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Dan mujadah khusus personil PSW Pusat Pada malam hari ini Kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut Satu, pembukaan Dua, mujadah dengan aurat peningkatan dan penyiaran Tiga, sambutan-sambutan Empat, kuliah wahidiyah Lima, penutup nida Para hadirin hadirat Marilah acara ini kita buka dengan bacaan umul Quran Dan mari kita hayati arti dan maknanya Terutama ketika sampai pada ayat Iyakan A'budu wa Iyakan Asta'in Ihdi Naswira wal Mustaqim Mari hadirin hadirat Al-Fatiha Terima kasih Bersambung pada acara kedua Mujahadah dengan aurat peningkatan dan penyiaran Yang akan diimami oleh Bapak Kiai Haji Nawawinur Sekretaris Majelis Tahkim Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Kepada beliau disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allahumma kama anta ahluh salim wa barikala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa kabibina wa kurote ayunina wa hamad insyaAllah makam anta ahluh nasalka Allahumma kakihi andurikona filisa di pahil wahda hatalana rawala nasma'a walana cita walana wala nataharroka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama mawufiratika ya Allah wa tamama manikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama marjuwani ya Allah wa salim wa salim wa barikala wa ala alihi wa sahbih adadama akhatabi ilmu kawasuhu kitabuk firahmatika ya arkhaman rohimin walhamdulillahirrahmanirrahim makam anta ahluh salim wa salim wa barikala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa hamibina wa kurote ayunina muhammadinsya Allah wa salam akam anta ahluh wa tamama manikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama marjuwani wa salim wa salim wa barikala wa ala alihi wa sahbih adadama akhatabi ilmu kawasuhu kitabuk firahmatika ya arkhaman rohimin walhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim Allah makam anta ahluh salim wa salim wa barikala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa kurote ayunina muhammadinsya Allah alhamdulillah alhamdulillah ma'rifatika wa salim wa salim wa salim wa ala alihi wa sahbih adadama akhatabi ilmu kawasuhu kitabuk sohukitabu piromatikaya alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 kuasa berbatil inalbatilaka nazahuku Al-Fatihah 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 Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai, 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 Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Karena melihat gambar di HP Ini mengisyaratkan banyak orang yang tertawa sendiri Maka dengan kecanggihan situasi global yang semacam ini Allah SWT pasti Diancah di antara sebab yang agung Sadar kepada Allah adalah memperbanyak membaca sholah Itu sudah terbukti Wakot wasolah biha Telah terbukti banyak sukses orang-orang yang arif billah Mereka tidak mempunyai amalan Atau tidak memperbanyak amalan kecuali sholawat Dan karena mendapat bimbingan dari Rasulullah SAW Dalam halaman sebelumnya juga dijelaskan Allah mempunyai beberapa hamba Yang mana hamba itu langsung diambil alih oleh Rasulullah Langsung dibimbing oleh Rasulullah Karena banyak membaca sholawat Satu kita membaca sholawat pasti diterima Yang nomor dua apabila kita memperbanyak membaca sholawat Maka kita dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW Sangking umpama sangking elei murid Tapi sangking pinteri guru Rasulullah SAW Insya Allah terselamat Kemarin ada seorang kiai dari Malang Kalau tidak salah itu Malang Tumpang Dulu pernah beliau aktif di wakidiyah Terus satu bulan kemarin itu Anak-anaknya itu istilahnya Dablek lah segampang Anak-anak itu dablek Akhirnya terus beliau itu datang ke tempat saya Masya Allah Gus Kulo dulu nalikani mempeng sholawat wahidiyah Merasakan manfaatnya Merasakan kebahagiaan Akhir-akhir ini kok kulo dibikin susah oleh anak saya Maka anak saya ini kulo deleh dan meriki Kulo titipakan dan gini jenengan Dan pondok pun Maka sakit anak kulo ini diatur Maka disalap dan kawah condro di muka wahidiyah Eh batin kulo alhamdulillah Dini nopo kok diparingi il Eling Kok umpoh mau ora eling Dhani ngesak noni batin kulo Nah itu Berarti Kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan fadolnya Kita diberi hidayah Kita diberi menerima Salawat wahidiyah adalah Sebagai penghormatan Atau sebagai kemuliaan Yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Di dalilono masalah salawat wahidiyah Yang begitu mudah dan pasti diterima Di dalilono salawat ini Membawa berkah dan seterusnya Tapi kalau belum mendapat hidayah Tidak akan terbuka hadinya Untuk ikut mengamalkan salawat wahidiyah Untuk itu Sayyid Abi Talib Radiyallah Sayyid Abi Talib Pamannya kanjeng nabi Yang selama Rasulillah kecil Membantu Rasulillah Merawat Rasulillah Sampai dewasa Sampai menjadi Rasul Membantu dalam perjuangan Mau diganggu Mau dibunuh oleh orang Kures Abu Talib selalu mencegah Orang-orang Kures sungkan Orang-orang Kures takut dengan Abu Talib Karena menjadi sesepuhnya Namun begitu sampai Ajal menjemput Sayyid Abu Talib Beliau belum mau bersahadat Tentang tidak ada Tuhan dan Rasulullah Sebagai utusan Allah Alangkah gelisah hati beliau Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Seorang paman yang selama ini Membantu perjuangan Tapi belum mendapat Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Orang yang Mu'min Akhirnya Rasulullah Dengan meneteskan Air matanya Dengan gelisahnya Maka Rasulullah Mendapat ayat Inna kalatah di man ahbab ta' Walakin Allah ya'di maya sya' Muhammad kamu tidak bisa menunjukkan Orang yang kamu cintai Tapi Allah lah Yang bisa menunjukkan Orang-orang yang dikehendaki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini dari satu sisi Dari satu sisi Syed Abi Talib Yang begitu Dicintai oleh Rasulullah Dimohonkan Hidayah kepada Allah Diajak secara lahir Untuk bersahadat Tapi beliau Belum berkenan Untuk bersahadat Alangkah gelisah hati Rasulullah Rasulullah Dari satu sisi Tidak bisa menunjukkan Kepada orang yang dicintai Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi dari satu sisi Inna kalatah di ilah suratil mus Tapi Muhammad sungguh Kamu bisa menunjukkan Pada jalan yang benar Hadirin yang kami hormati Semoga dengan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini Kita dilebiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa tahu detik ini Jam ini Malam ini Kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kecintaan kita Keikhlasan kita Menghormat kelahiran Beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sehingga kita bisa Mahabbah yang hakiki Cinta yang hakiki Bisa diberi hidayah Mengetrapkan Lir Rasul Bir Rasul Dengan sempurna Allah tidak akan Kesukaran hal tersebut Setiap saat Setiap detik Allah berkuasa Untuk menjadikan Orang-orang Sebagai orang Yang terdekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bersyukur Kepada orang-orang Yang menjadi Perantara kita Menerima nikmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita menerima Salawat wahidiyah Dari Mbah Mudi Umpamanya Lahirnya Kita jangan lupa Dengan Mbah Mudi Sebagai syukur Kita Kepada Manusia Malam Yaskurin Nas Lam Yaskuril Lah Barang siapa Belum bisa bersyukur Kepada manusia Berarti Belum bisa bersyukur Dengan sempurna Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Saya itu pun Juga Pernah Terakat Dengan Mbah Mudi Bahkan Mbah Mudi Itu khawatir Kalau saya itu Jalap Pada waktu itu Mbah Mudi Jalap Wah Keadaan Susah Pokoknya Mbah Mudi Keadaan susah Ketika susah Mbah Mudi Kepondok sini PA Dunglo PA Dunglo PA Dunglo Dengan saya Terus Sampai Sewan kepada Beliau Mu'alif Salawat Wahidiyah Ketika itu Di kamar Apa Di halaman Yang dalam Di rumah Utara Akhirnya Ngomong-ngomong Sebentar Khawatir Mungkin Dengarkan Oleh Bunyai Di Ayuknya Ngarep Ini Karuguse Ini Gerung Kanuti Ayuknya Ngarep Akhirnya Di jatah Mbah Mudi Jadi Kenangan saya Dengan Beliau Mu'alif Dengan Mbah Mudi Itu Banyak Sekali Ini Setelah Itu Ya Pokoknya Sering lah Bertemu Dengan Beliau Mu'alif Gara-gara Mbah Mudi Itu Ketika Setelah Pergi Setelah Subuh Gokus Ini Ini Panggil Mbah Yai Masuk Dunglo Mbah Yai Baru Rumah Utara Ke Rumah Selatan Wah Seterusnya Sering Diajak Soan Oleh Mbah Mudi Juga Soan Dengan Saudara Saya Yang Namanya Yahya Almarhum Itu Juga Begitu Ketika Di Rumah Utara Mbah Yai Kulon Doa Restu Panjenengan Mugi Mugi Ilmu Kulo Paringi Mangfaat Barokah Itu Adik Saya Kan Sudah Dewasa Sudah Tamat Ditermas Lah Saya Belum Begitu Dewasa Masih Kecil Hadirin Yang Kami Hormati Apa Yang Kita Rasakan Setelah Kita Mengamalkan Salawat Wahidiyah Walaupun Tidak Terus Menerus Sehingga Apa Yang Kita Lakukan Merupakan Hal Yang Suatu Baik Dengan Niatan Lillahi Ta'ala Kita Merasa Apa Yang Kita Lakukan Ini Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Sekaligus Merasakan Apa Yang Kita Lakukan Diberiksani Oleh Allah Apa Yang Kita Lakukan Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Begitu Kita Meningkatkan Dengan Bilah Kita Merasa Sepenuhnya Apa Yang Kita Lakukan Tidak Ada Apa Apanya Semua Hanya Digerakkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sadar Dengan Hakiki Kita Tingkatkan Sempurnaan Kita Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Dalam Kita Beribadah Kita Merasa Makmum Kita Merasa Dihadapan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Tingkatkan Dengan Bir Rasul Sehingga Kita Betul-betul Sadar Dereaken Bahkan Diantara Kita Diberi Kemampuan Untuk Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Niki Nopo Leresi Ngeten Ya Rasulullah Nopo Ngeten Ya Rasulullah Karena Apa Karena Saling Hubungan Kita Ingin Berupaya Mendekat Kepada Rasulullah Rasulullah Lebih Siap Untuk Mendekat Kita Para Hadirin Wal Hadirat Begitu Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sama Ketika Kita Ingin Mencintai Allah Maka Allah Lebih Cepat Mendatangi Kita Untuk Menyambut Kedatangan Kita Sehingga Dengan Tajali Allah Dengan Tajali Afalnya Kita Dapat Fana Bilah Dan Seterusnya Ini Bimbingan Dari Lilghos Dan Bilghos Kita Menerima Sholawat Wahidiyah Sekaligus Bimbingan Praktis Atau Ajaran Dalam Sholawat Wahidiyah Sehingga Tuntunan Apa Yang Telah Dibelikan Oleh Bria Mu'alif Kita Upayakan Untuk Selalu Kita Lakukan Kita Praktekkan Walaupun Tidak Seterusnya Seterusnya Kakeyan Catatane Waline Jatai Terbatas Hanya Satu Imamen Hanya Dua Abdal Hanya Empat Pulu Hari Terbatas Walaupun Kita Satu Detik Ibaratnya Kita Merasakan Kenikmatan Sadar Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Satu Menit Ibarat Kenikmatan Yang Telah Kita Rasakan Sadar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dampaknya Sudah Sangat Besar Sekali Suatu Saat Kenikmatan Yang Telah Kita Rasakan Pasti Akan Terulang Kembali Dan Kita Upayakan Untuk Mempertahankan Kenikmatan Kenikmatan Yang Telah Kita Terima Semoga Dengan Peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Waleh Sallam Ini Bagi Kita Semua Pengamal Salawat Wahidiyah Sebagaimana Tadi Mujahadah Penyiarannya Berarti Kita Meningkatkan Untuk Mengamalkan Dan Sekaligus Menyiarkan Derek Di belakang Beliau Mualif Salawat Wahidiyah Akhirul kalam Semua Kekurangan Kesalahan Yang Saya Sampaikan Sungguh Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wabillahi Taufiq Walhidayah Wa Min Rasul Allah Sallallahu Waleh Wasallam Asyafa'ah Wa Min Ghothi Hadha Zaman Atar Biah Wa Nadah Wal Barakah Wassalamualaikum Wa Alaikuna War Rahmatullahi Wab Barakatuh Assalamualaikum 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 Teriring Doa Jazakum Allahu Khairati Wasa'adati Dunya Wal Akhirah Amin Kita lanjutkan acara yang keempat Kuliah Wahidiyah Dengan topik Hikmah Maulid Nabi Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Heru Suci Hanarko Sarjana Pendidikan Wakil Ketua Majlis Tahkim Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Kepada beliau Disilahkan Warahmatullahi Warahmatullahi Barokatuh Mbah Mahmudi Tidak lupa Kepada Ibunda Ibunyai Haja Tati Farikah Semua yang Saya Tokati Dan Saya Muliakan Hadirin Walhadirat Tim 17 Pengurus Di berbagai jajaran Yang hadir Nikudirat Habah itu Itu Fah Selalu rendah Selalu Fakod Dolam Tu Abada Min Ajili Atau Sebab Aku Ini Pernahkah Kita Seperti itu Ketika Ibadah Merasa Susah Karena Penuh Dosa Ketika Kita Mutul Praktek Itu Kalau Kerendahan Di dalam Jiwa Itu Sudah Dijabut Jadi Itu Harus Tertanam Itu Karena Itu Ajaran Karena Itu Bimbingan Sampai Dijadikan Aurad Di dalam Mujadah Walaupun Sudah Ada Ajarannya Ini Sangking Pentingnya Akar Lila Bila Itu Bisa Masuk Kedalam Jiwa Saya Gambarkan Hati Ibarat Ibarat Semua Punya Hati Semua Punya Kolbon Memang Diberi oleh Allah Cuma Hati Kita Berisi Apa Tidak Apa Isinya Hati Syahadat Praktiknya Syahadat Lila Bila Syahadat Tauhid Lirasul Birasul Syahadat Rasul Itu Praktik Lilgos Bilgos Toat Kepada Orang Yang Mengikuti Jalannya Allah Wattabi Sabi Laman Anaba Ilayah Dilgos Bilgos Sampai Allah Mengatakan Kusediakan Raka Jahannam Bagi Kebanyakan Bangsa Jendan Manusia Lahum Kulubuhum Dimana Orang Diberi oleh Allah Hati Yafqohuna Bihah Tapi Hati Ini Kosong Tidak Ada Arti Mulanya Wakil Dia Diturunkan Ini Supaya Hati Ini Punya Isi Yang Murni Tidak Ada Isi Yang Murni Adalah Lillah Bila Tauhid Kepada Allah Lirasul Birasul Fattabi A'uni Yuhbib Kemullah Jadi Hati Fattal Bilah Bilah Fattal Ini Bukan Barang Kecil Tidak Besar Karena Berhubungan La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Isa Dia Allahumma Ya Wahidu Wahdahu Logika Apa Mungkin Keesaan Allah Masuk Kedalam Jiwa Padahal Allah Isa Wahdahu La Syarikalah Bisa Masuk Kedalam Jiwa Kedalam Hati Bila Hati Itu Ada Satu Darah Selain Allah Padahal Kuncinya Wahdahu La Syarikalah Allah Isa Tiada Sekutu Jadi Allah Tidak Bisa Disekutukan Artinya Bila Hati Ini Ada Sesuatu Selain Allah Maka Tidak Masuk Kedalam Jiwa Hanya Ilmiah Pengertian Lilah Bilah Lirosul Bilhosul Lilhos Bilhos Hanya Ilmiah Tidak Masuk Kedalam Hati Padahal Hati Itu Adalah Pimpinan Maka Kalau Hatinya Baik Yang Dipimpin Menjadi Baik Resanya Akan Manfaat Tangannya Akan Manfaat Perbuatannya Akan Manfaat Karena Hatinya Ini Ada Tauhid Ada Lillah Ada Bilah Adalah Rasul Rasul Bir Rasul Ini Kebetulan Bersamaan Maulid Nabi Kita Koreksi Karena Uswatun Hasanah Untuk Mengikuti Cinta Pada Rasul Otomatis Bukan Hanya Cinta Ucapan Tapi Uswatun Hasanah Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Rasul Sebagai Contoh Ini Harus Kita Lakukan Karena Munculnya Akhlak Karena Pimpinan Hati Yang Baik Jadi Akhlak Itu Munculnya Dari Hati Kalau Hatinya Baik Akhlak Baik Kalau Hatinya Kotor Akhlak Kotor Saya Ingat Dalam Dauh Imam Ghazali Hati Itu Pimpinan Masyarakat Baik Tidaknya Seseorang Tergantung Dari Hati Kalau Bangsa Ini Untuk Menanamkan Karakter Negara Indonesia 26 Yang Akan Datang 26 Tahun Ini Kan 74 Tahun Merdika Berarti Kurang 26 100 Tahun Akan Lahir Generasi Emas Di Indonesia Akan Lahir Generasi Yang Akan Menciptakan Penyebab Munculnya Ditunggu 26 26 Tahun Ini Planning Pemerintah Projek Generasi Emas Ternyata Untuk Menjadi Generasi Emas Itu Dadainya Harus Diperbaiki Sebab Kalau Hanya Soal Kepandean Hanya Soal Pintere Saja Banyak Orang Pintere Tapi Mencetak Kepinterean Itu Menjadi Bener Itu Yang Sulit Kita Ini Saya Maaf Tidak Apa-apa Untuk Saudara Saya Dan Terutama Saya Kita Ini Tidak Bener Kita Ini Tidak Jujur Kepada Allah Tidak Jujur Ketika Menghadap Allah Kalau Jujur Saya Penuh Dosa Ya Tuhan Saya Tidak Bisa Menghadap Padamu Ya Allah Itu Orang Jujur Orang Jujur Senantiasa Dimanapun Tahu Kalau Dirinya Penuh Dosa Tapi Kita Tidak Kita Ahli Haji Kita Ahli Sholat Kita Ahli Ibadah Padahal Semua Itu Milik Allah Kita Ditolong Kita Diberi Tapi Kita Aku Artinya Kita Ini Adalah Bohong Satu Penyakit Hati Kita Ketahui Kita Membedah Ilminya Ajaran Coba Bayangkan Kalau Seluruh Indonesia Umat Islam Di Dunia Sudah Berbohong Kepada Allah Padahal Kita Semuanya Menginginkan Surga Padahal Dalam Surat An-Naba Di Surga La Yasma'una Fiha Law Wala Kidzaba Gimana Hadirin Di Surga Itu Tidak Ada Suara Yang Sia-sia Suaranya Mesti Ilha Ilha Ilan Salaman Salama Mesti Ucapan Yang keluar Dari Pengamal Wahidia Yang Sukses Ucapannya Itu Mesti Baik Ucapannya Itu Mesti Selamat Maka Diem Itu Lebih Baik Daripada Salah Ngomong Karena Di Surga Ucapannya Hanya Ilha Kilan Salaman Salama Tidak Ada Ucapan Yang Kizaba Yang Bohong Saya Juga Khawatir Hadirin Bisa Dikatakan Bohong Ketika Saya Mengatakan Lilah Bilah Mengatakan Kerendahan Saya Sendiri Tidak Ada Di Dalam Hatinya Bahayanya 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 Bendunya Allah Murkanya Allah Yang Besar Akan Menimpa Orang Yang Pandai Bicara Tapi Tidak Pandai Mengetrapkan Uswatun Hasanah Itu Yang Perlu Kita Cari Dalam Peringatan Dan Hikmah Maulidun Nabi Pada Malam Hari Ini Satu Orang Yang Mendapat Fadul Orang Yang Benar Benar Mendapatkan Karunialilah Bilal Dirosul Dirosul Sesuai Dengan Bimbingan Orang Yang Hatinya Menangis Susah Merintih Merendah Disebabkan Karena Allah Yang Nomor Dua Ana Jalisu Kita Jadi Sumbu Pendek Ada Suara Sedikit Sudah Muntap Ternyata Orang Yang Mampu Mengekang Hawa Nafsunya Mengekang Kembali Allah Menganggap Kita Orang Yang Muksinin Jadi Mu'alif Oriented Ini Ini Harus Ditenggungkan Kepada Semua Pengamal Artinya Pengamal Wahidiyah Harus Betul-betul Rasa Mu'alif Salawat Wahidiyah Resanya Memiliki Rasa Mu'alif Perjuangannya Memiliki Rasa Mu'alif Tauhid Memiliki Rasa Mu'alif Walaupun Sedikit Tapi Dikembangkan Itulah Mu'alif Oriented Jangan Hanya Sekedar Mu'alif Oriented Tapi Kami Kok Seperti Ini Kok Tidak Sesuai Dengan Karena Lilgoz Itu Tuntunannya Gaos Kalau Lilgoz Otomatis Kita sadar Kepada Allah Langsung Menyadari Itu Bimbingan Itu Jasa Tidak Usah Disebut Karena Itu Rasa Ketika Kita Mujahada Langsung Ada Rasa Ini Bimbingan Itu Ini Adalah Jasanya Tapi Ketika Mujahada Modelnya Bagaimana Itu Lilgoz Secara Sareat Bilangannya Tidak Oleh Nyimpang Aturannya Harus Sesuai Atau Orang Yang Memang Dibimbing Oleh Mbah Secara Khusus Situasinya Silahkan Itu Lilgoz Tapi Yang Paling Sulit Itu Lilgoz Nyahati Inilah Butuh Perjuangan Yang Paling Dalam Jangan Dirosul Lilgoz Lilgoz Yang Sudah Nampak Di Mata Itu Pun Kita Kesulitan Ya Mari Kita Sudah Kehilangan Contoh Yang Baik Romo Kiai Ruhan Sanusi Yang Baru Meninggalkan Kita Sudah Kehilangan Romo Kiai Anik Orang Yang Santun Yang Bisa Mengkang Lesannya Tidak Pernah Ribah Saya Tau Karena Sering Kita Kehilangan Romo Kiai Haji Tahir Tidak Pernah Ribah Bisa Jadi Contoh Mari Kita Mencontoh Beliau Beliau Yang Telah Dekat Di Mata Kita Kalau Alif Mungkin Sudah Jauh Apalagi Rasul Yang Dekat Yang Telah Menjadi Contoh Ini Al-Fatiha Ar-Rahman 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 Iyakan Abdu Astagfirullah Ya Shafia Al-Qa Al-Qa Wale Ikan Lur Al-Qa Li Al-Qa Wa As Lahu Rukha Wa Trik Nia D extract Dalam Dua Bat Tawarb Nia Wa Al Sale Y Sate D Is F Y Tar Hu Un D flatter Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wanzhur Ila Ya Sayyidi Binadro Musillati Lilhadratil Aliyah Hadirin Ada pimpinan mu'alif Yang mungkin pada hari-hari ini Sudah mulai terkis Ada Tidak lama beberapa tahun yang lalu Ini sudah viral Baik itu media sosial Setiap peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Itu tiap negara itu beda-beda Cara memperingati Mungkin jenang sudah pernah Begitu pula di kota Di desa Di negara Libanon Di Libanon itu Kalau peringatan Maulid Nabi itu Bangku Sambil membawa senjata Ditembakkan ke atas Karena merasa Suka pada hari ini Lahirnya kekasiku Pada hari ini Lahirnya orang yang menolong aku Pada hari ini Lahirnya orang yang bisa menjadi contoh bagiku Saking suka Sukanya Gembiranya Menembakkan Senjata Senjata Untuk mengoperasi Mengambil peluru yang ada di dalam otaknya Setelah masuk Ke ruang Aisyu Mau di operasi Dokter keluar Ibu Tidak ada harapan anakmu Akan sembuh Bila memandang Rasulullah Muhammad S.A.W Ibunya nangis Dirangkul Mengapa kamu sembuh Nak? Muhammad baru datang Ibu Muhammad baru datang Ketika datang Aku langsung sembuh Tangannya diusapkan Ketempat ini Peluru sudah tidak ada Muhammad Kamu harus tanggung jawab Kalau kamu nabi sembuhkan Kamu harus tanggung jawab Dengan marah Itu nidak Dengan marah Tapi tembus ke hati Bukan dari akal Tapi timbul dari hati Wa ma'arsalnaka Illa rahmatan lil'alamin Rasul diutus Oleh Allah Di Madinah Kumpul Disitu ada Sayyidina Abu Bakar Empat sahabat Ketika hadir Rasulullah Mengatakan Wahai sahabatku Banyak seperti gini Taukah Siapakah orang yang paling mulia Siapakah yang paling mulia Di sisi Allah Itu pertanyaan Rasul Kepada sahabat Akhirnya ada yang menjawab Ya Rasul Orang atau yang paling mulia Di sisi Allah Itu adalah para malaikat Malaikat Rasulullah diem sejenak Setelah itu menganggukkan kepala Ya benar kamu Memang malaikat Orang-orang suci Malaikat itu makhluk Allah yang suci Yang tidak kamu Kena Tapi Ketika Ketika baca salawat Tapi kita tidak pernah Lebih-lebih Berapa jam sudah diper Jadi steril Bersih Nabawi Sama Tidak ada Patung-patung Di Sekitar Kaabah Ketika Fathul Mekah Terbukanya Kota Mekah Rasul masuk ke dalam Kaabah Kedalam Masjidil Haram Dilihat itu 360 patung-patung Turun ayat Dihancurkan semua patung Steril dari patung Baru bisa menghadap Kepada Allah Tapi hati kita Kalau betul-betul Rumah Allah di hati Tempat Tempat lilah Bila bersemayam Tempat Rasul Bersemayam Kalau masih ada patung-patung Mestinya sudah diwakul Jah pengamal Pagi dia Itu kita sendiri Berani Cucur Saya wakul jahat Hati saya ini Karena banyak patung-patung Yang bersemayam Di hati kita Karena syarat Kolbun salim Man atallaha Bikol bin salim Tidak ada patung Nah kita belum siap Untuk meninggalkan Dunia yang fanah Karena banyak kotoran-kotoran Ini harus dimujadai Diwakul jahat Al-Haq Jiwa kita Bukan orang lain Sudah waktunya jiwa ini Diwakul jahat Al-Haq Wazhaqul batil Karena banyak patung-patung Satu patung Dua Bagaimana Kalau kita masuk masjid Membawa bangkai Masjid al-Khadiri Kita sujud di masjidil haram Ketika haji Ketika umrah Tapi penuh dengan Busuknya bangkai Ditolak Begitu pula hati kita Ingat Ribah adalah Bangkai yang kita makan Berapa kali kita ribah Bertemu Seudon Ribah Bahaya Tidak boleh Karena Allah mengatakan Dalam surat Al-Hujurat Tidak boleh ribah Wala tajassasu Wala yaktab Ba'dukum Ba'doh Tidak boleh mencari Kesalahan orang lain Tidak boleh Menggunjing Ayuh Ayuh Hibu Ahad Dukum Ayah Kulalah Ma'akhihi Maitah Fakaristumu Sukakah kalian makan Bangkai saudaramu Ketika kau Menggunjing Fakaristumu Maka kau Jijik Orang Hibah Sama dengan Menanam Bangkai Kalau ini Sudah Membudaya Di kalangan Bangsa Indonesia Membudaya Di kalangan Pengamal Wahidia Jangankan Seratus Hari Satu Tahun Seribu Tahun Pun Tidak akan Bisa Menancap Ajaran Suci Ini Dalam Hati Kita Kalau Masih Ada Bangkai Bangkai Di dada Kita Masih Ada Kebencian Dengan Orang Lain Kebencian Dengan Sesama Pengamal Kebencian Dengan Sesama Umat Islam Buang Jauh Sesuai Dengan Wahidia Adalah Pembersih Jiwa Baru Bisa Ma'rifat Bila Ya Maaf Ya Saya Juga Mereza Sampai Ada Satu Adakan Bukan Yang Lain Pertama Kali Yang Membusi Kita Adalah Diri Kita Sendiri Tangan Akan Bicara Kaki Akan Menjadi Saksi Diri Ini Menjadi Tip Recorder Mulut Ditutup Oleh Allah Siapa Yang Berbicara Mulut Ditutup Tangan Yang Akan Bicara Wat Tashhadu Arjuluhum Bimakan Udaksibun Kaki Yang Akan Menjadi Saksi Maka Kita Terlalu Mencintai Diri Ternyata Diri Kita Akan Menjadi Musuh Diri Kita Akan Mengaku Di Adaban Allah Ikro Kitab Baca Kitab Mu Baca Kitab Cukup Dirimu Yang Akan Bisa Menghisap Menjadi Penghisap Dirimu Kapan Tidak Usah Nunggu Di Akhirat Hari Ini Kita Bisa Menghisap Kita Hisap Diri Kita Kita Ahli Surga Ahli Kebaikan Apa Tidak Tidak Usah Menunggu Di Akhirat Hari Ini Kalau Kita Jujur Ternyata Kita Bukan Orang Baik Saya Bukan Orang Baik Lesan Kita Masih Kotor Perbuatan Kita Masih Kotor Lebih Hati Masih Banyak Penyakit Sudah Waktunya Mualif Oriented Untuk Menjembuhkan Diri Kita Sehingga Kita Kembali Kepada Allah Bersama Rasulullah Bersama Beli Loh Siada Zaman Bi Husnil Khotimah Al Fatiha Al Fatiha Kita Jiwaya Tadi Istidur Kita Merasa Rasul Di hadapan Kita Ketika Baca Selawat Selawat Itu Disampaikan Kepada Rasul Alangkah Bahagianya Rasul Disambut Oleh Rasul Kerinduanku Saat Ini Terbalas Umatku Menyampaikan Selawat Yang Harum Selawat Yang Hatinya Bersih Ucapan Selawat Yang Disampaikan Dalam Bungkus Yang Tidak Busuk Dalam Bungkus Yang Steril Karena Yang Membaca Selawat Sudah Berhenti Dari Kibah Sudah Berhenti Dari Ngerasani Membahas Kesalahan Orang Lain Rasul Akan Tersenyum Duhai Umatku Di Jamanku 14 Abad Yang Lalu Kau Kutangisi Ternyata Kau Datang Dengan Selawat Yang Kau Lantunkan Kepadaku Mungkin Rasul Sangat Bahagia Di Alam Sana Besok Kamu Ketemu Di Suatu Saat Di Alam Yang Berbeda Nanti Kamu Akan Ketemu Aku Umatku Bayangkan Hari Ini Selawat Yang Kita Ucapkan Yang Kita Lantunkan Di Lesan Kita Lesan Yang Bersama Allah Kata Lesan Yang Benilai Zikir Zikir Kepada Allah Adalah Kerendahan Sebagai Hamba Manggongi Pelan Pelan Kita Jiwai Kita Resapi Siapa Tahu Malam Hari Ini Semua Dirubah Oleh Allah Karena Kita Sepakat Untuk Kembali Mualif Oriented Al-Fatihah Allah 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 Ya Wahidu Ya Ya Wajidu Ya Jawab Salli Wasallim Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Fikulli Lam Khatib Wanafasim Biatati Ma'lumat Allah Wafuyud Dati Allah Ya Wahidu Ya Ya Wajidu Ya Jawab Salli Wasallim Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Fikulli Lam Khatib Wanafasim Biadati Maklumat Allah Wafuyud Dati Wa Amdati Allah Humma Ya Wahidu Ya Khatib Ya Hacib Ya Jawab Salli Wasallim Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Fikulli Lam Khatib Wanafasim Biadati Maklumat Allah Wafuyud Hadirin Kalau Rasul Saja Meneteskan Air Mata Untuk Kita Umat Yang Di Akhir Zaman Rasul Dengan Mata Yang Suci Yang Bening Menetes Air Mata Karena Kita Yang Dibikirkan Kita Bagaimana Allah Allah Allahumma Kama Anta Ahlu Salli Wasallim Mabarik Ala Sayyidina Wa Maulana Wasyafi'ina Wa Habibina Wa Kurwati Ahyunina Muhammadin Sallallahu Nasal Nasaluk Allahumma Bihakihi Anturi Kona Fil Jati Bakhril Waktah Hatala Nar Walanas Ma' Walanas Cita Walan Nukhissa Walana Takharoka Walana Sekuna Il Abihah Watar Zukona Tamama Maghfirotika Ya Allah Watar Mama Ni'matika Ya Allah Watar Mama Ma'rifatika Ya Allah Watar Mama Mahhabatika Ya Allah Watar Mama Ridwanika Ya Allah Wasalli Wasallim Mabarik Alayhi Waala Alayhi Wasallim Adada Mahkhat Bi Ilmukah Wa So Kitab Bir Rahmatika Ya Ar-Rahma Rochimin Walhamdulillah Yorabb Bilal Amin Ya Shafi' Al-Khal Kis Salatu Wasallam Alaik Karnur Al-Khal Wa Aslahu Wahrukh Wadri Fakod Dalam Tua Bata Warub Bini Walais Aliyah Sayyidi Sihwaka Faint Arudha Kuntu Syaksuna Alika Hadirin Dalam Tiba Ketika Rasulullah Berjalan Ada Kijang Berlari-lari Wahai Anak-anakku Wahai Saudara Saudaraku Nabimu Telah Datang Ya Habibi Engkau Telah Datang Ini Unta Ketemu Rasulullah Bergembira Berlari-lari Mendekat Kepada Rasul Tidak Ada Rasa Takut Karena Tahu Inilah Rahmat Al-Alamin Kalau Kupandang Wajahmu Ya Rasul Aku Bahagia Ya Rasul Ini Kijang Hadir-hadir Kijang Kewan Ketika Rasul Ada Hadir Datang Berlari-lari Anak-anaknya Diajak Ya Habibi Wahai Kecintaanku Aku Bukan Manusia Aku Kewan Aku Binatang Kalau Ketemu Orang Aku Akan Dibunuh Dibuat Makan Tapi Engkau Datang Ya Habibi Lari Menuju Pada Rasul Pada Malam Hari Ini Kita Beringati Ayo Kita Mencari Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Busuk Seperti Saya Penuh Hibah Tidak Apa-apa Walaupun Ngesot Cari Rasul Rasul Hadir-hadirat Mari Katakan Ya Rasul Hatiku Busuk Penuh Bangke Ya Rasul Hatiku Penuh Patung Patung Aku Tidak Bisa Madep Kepada Allah Ajaran Suci Yang Bahaya Mualif Tidak Masuk Kedalam Hatiku Ya Rasul Ya Rasul Air Mata Setetes Ketika Kita Nidak Kita Panggil Rasul Allah Ketika Kita Benar-benar Buduh Kepada Rasul Orang Yang Bukan Islam Memaki Kanjeng Nabi Seti Tolong Rasul Allah Apalagi Kita Dengan Merengek Di Adapan Rasul Kita Dengan Penuh Istidur Di Adapan Rasul Menangis Tapi Aku Tahu Menangis Itu Tidak Gampang Menangis Itu Fadul Karena Banyaknya Dosa Rohkadi Menangis Pun Tidak Mampu Padahal Usia Sudah Tinggal Sedikit Mas Rohkadi Tidak 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 Mari kita panggil Rasulullah Rasulullah memanggil kita dengan sebutan Ikhwani Ikhwani Sekarang kita panggil Rasulullah Saya datang ya Rasul Saya tobat ya Rasul Saya datang untuk mencarimu ya Rasul Saya datang merindukan engkau ya Rasul Walaupun suatu saat kau campakkan karena banyak dosa Rinduku walaupun hanya setetes ya Rasul Hargailah ya Rasul Karena aku umatmu Umat yang dolim Umat yang lemah Kita panggil Rasulullah dengan hati Dengan hati Rosoh Ya Sayidi Ya Sayidi Ya Rasulullah Sungguh-sungguh ya Ya Sayidi Ya Rasulullah Ya Sayidi Ya Rasulullah Ya Sayidi Ya Rasulullah Ya ayuhal gawthu salamullah Alaikah rabbini biiznillah Wandur ilayah sayyidi binadro Musilatilil hadratil aliyah Ya ayuhal gawthu salamullah Alaikah rabbini biiznillah Wandur ilayah sayyidi binadro Musilatilil hadratil aliyah Ya ayuhal gawthu salamullah Alaikah rabbini biiznillah Wandur ilayah sayyidi binadro Musilatilil hadratil aliyah Al-Fatihah Hadirin sebelum saya akhirnya Kalau kita jujur Sudah waktunya kita mujadai lesan kita Lesan kita, kita wakul ja'al haq Karena ada patung-patung Yang menjijikan di lesan kita Di perbuatan kita Di hati kita Kita wakul ja'al haq artinya Kita gempur dengan mujadah perasaan yang hina Walaupun ya sayyidi ya Rasulullah Bernilai praktek wakul ja'al haq Karena kebenaran pasti akan mengalahkan dan menghancurkan kebatilan Batil akan hancur Karena datang kebenaran Ya saya kira cukup dilatih Terima kasih Kepada Bapak ya'al haq Dan menelorkan Meloncingkan Mualif oriented Harus digodok secara matang Sehingga bukan ilmiah saja Tapi akan menjadi praktek Yang dipraktekkan Oleh seluruh pengamal wahidiyah Di penjuru dunia ini Bahkan dipraktekkan Oleh umat masyarakat Saya kira cukup Semoga Allah meriduhinya Walaupun setetes air mata Ya Rasul Semoga jadi bukti Bahwa kita masih mencintai Rasulullah Sebagai bukti Bahwa kita Masih rindu pada Rasul Demikian Segala kekurangan Maaf Mohon maaf Wa binlahi taufiq wal hidayah Wa minah Rasul Salallahu alaihi wassalam Asyafah wa tarbiyah Wa minah sada Zaman anadroh Wal barakah wal karoma Wal afu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Bapak Kiai Haji Heru Suji Hanarko Sarjana pendidikan Disampaikan terima kasih Teriring doa Jazakumullahu khairati Wasa'adati dunya Wal akhirat Amin Hadirin hadirat Yang dimuliakan Allah Sampailah pada acara yang kelima Yaitu penutup Mari hadirin hadirat Acara ini kita tutup Dengan mengadakan Nidak keempat penjuru Hadirin hadirat Dimohon berdiri Al-Fatihah Fafiru ila Allah 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 Wa kulcha alhaq wa zaqal batil Innal batil Innal batil Laka na zahuqo Al-Fatihah Al-Fatihah Fafiru ila Allah Fafiru ila Allah Fafiru ila Allah Wa kulcha alhaq wa zaqal batil Innal batil Laka na zahuqo Menghadap seperti semula Al-Fatihah Ya shafi'ah Ya shafi'ah Al-Fatihah Wa kulcha alhaq wa zaqal batil Innal batil Ula Allah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton